Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali di era.com channel kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat daftar lampiran pada matalah skripsi ataupun tesis ataupun disertasi seperti yang kita telah bahas sebelumnya kita telah membahas diantaranya adalah daftar isi daftar tabel dan daftar gambar baik, kali ini saya akan bahas sekilas bagaimana cara membuat daftar lampiran yang pertama kita harus rapikan dahulu ya konten dari makalah kita semuanya sudah fix sudah siap dicetak tapi kurang daftar lampirannya ataupun daftar isinya mari kita buat daftar lampirannya saya akan langsung menuju ke bagian bawah dari lampiran skripsi ini kemudian saya akan lihat disini ada lampiran ini hanya ada satu saya akan buat menjadi lima saya copy seperti ini ya ini akan saya buat menjadi lampiran dua lampiran tiga lampiran empat dan lampiran lima akan saya beri nama matrix matrix variable kemudian ada questionnaire kemudian ada hasil pemulahan data kemudian disini ada variable dan seperti ini ya jadi akan saya buat lima lampiran saya akan simpan disini di depan L kemudian saya control enter ataupun kita pakai page page seperti ini ini akan membuat lembaran baru ya kemudian saya akan buat lagi lampiran baru ya lampiran tiga lampiran empat dan lampiran lima menggunakan page break ya control enter page break baik sekarang saya akan langsung masuk ke dalam halaman depan halaman depan ya karena disini belum ada daftar lampiran halamannya maka kita akan buat satu halaman yang namanya daftar lampiran kita simpan kursornya disini kemudian control enter atau page break seperti ini akan membuat halaman baru kemudian kita buat disini judulnya daftar lampiran atau daftar appendix ya tergantung dari kebutuhan kita kemudian kita enter tiga kali ya satu dua tiga ya nah disini nanti akan kita buat list yang tadi ya lampiran satu sampai dengan lima dan nomor alamannya ya baik sekarang kita akan langsung setting ya kita setting dulu lampiran ini yang tadi kita akan masuk ke menu references ya kita akan setting disini menjadi caption ya caption kita enter lebih lalu disini kasih jarak satu kita kasih kursornya simpan disini kemudian kita klik menu references kemudian kita klik insert caption kemudian kita akan langsung lihat disini di label apakah sudah ada kata lampiran atau label lampiran bila sudah ada kita tinggal klik seperti ini ataupun bila belum ada kita akan buat label baru saya contohkan disini akan saya hilangkan dulu lampirannya ya maka disini tidak ada label lampiran kita akan buat ya dengan menggunakan new label kemudian kita ketik lampiran ini ya kemudian oke ya kata lampiran ini boleh di kapital awal atau semuanya kapital ya semua urutnya kapital kemudian saya akan gunakan disini formatnya 123 ya disini ada format ABC ya boleh atau 123 sesuai dengan standar penggunaan lampiran ataupun appendix di masing-masing perguruan tinggi saya klik oke nah biasanya disini ada preview nya ya ada tampilan awalnya seperti apa biasanya disini lampiran 1 ya disini tidak muncul di word saya kemudian saya klik kemudian saya klik oke seperti ini nanti akan muncul namanya lampiran 1 ya kalau saya klik di angka satunya ini langsung dia terbolt atau terblock nah saya akan format sesuai dengan format yang standarnya ya kita tebalkan saya klik di home format painter setelah saya klik disini ya jadi saya copy disini standar formatting nya dari lampiran 1 ini yaitu tebal times new roman 12 ya kemudian rata kiri ya saya klik disini gimana saja boleh kemudian saya klik format painter saya copy kan ke lampiran oke panah putih ini ya oke langsung dapat kemudian saya titik 2 kasih titik 2 kasih spasi kemudian saya delete sampai satu baris ya menjadi satu baris dengan judulnya baik sekarang saya masuk ke lampiran kedua caranya sama seperti tadi di enter dulu kasih kursor yang disini di atas menu references insert caption tinggal oke saja klik disini kemudian home format painter nah dapat formatnya titik 2 spasi kasih jarak kemudian delete matrix delete sampai dengan matrix variable oke sekarang dapat lampiran 2 nya sekarang lampiran 3 oke disini saya klik lagi disini insert caption oke lagi klik disini home format painter langsung dapat lagi klik 2 delete seperti ini questionnaire dapat lagi ya sekarang saya klik juga disini enter kemudian saya klik disini juga seperti tadi tinggal oke saja klik disini home format painter copy ke lampiran dengan caption tadi titik 2 spasi delete keyboard ya dapat lampiran 4 sekarang enter lagi di depan ya lampiran sekarang saya klik lagi references insert caption nah ini yang terakhir ya lampiran 5 home format painter seperti ini oke titik 2 kasih spasi delete sekarang sudah dapat semuanya ya kalau saya klik seperti ini jadi lampirannya langsung berurut ya lampiran 1,2,3,4,5 menggunakan insert caption semuanya berurut angkanya 1,2,3,4,5 kemudian kasih judul seperti ini boleh nanti disini nanti ada mungkin ada kontennya ya ini hanya permisalan saja saya langsung masuk ke dalam daftar disini daftar isinya masih sampai daftar gambar ya ini pakai navigation pane ya kalau di klik disini ini ada nih navigation pane di view ya nah sekarang saya masuk ke sini ke daftar lampiran yang belum masuk ke sini ya daftar isi ya nah sekarang saya akan masukkan daftar lampiran ini ke dalam daftar isi ya ke dalam ke dalam navigation pane ini nah sekarang saya gunakan heading 1 ya seperti ini nah ini akan masuk ke sini ya teman-teman boleh melihat di konten saya sebelumnya bagaimana cara membuat heading 1 heading 2 heading 3 ataupun level 1 level 2 level 3 dalam membuat daftar isi otomatis ya oke sudah dapat disini sekarang saya akan masukkan lampiran ya menggunakan menu yang tadi ya references kemudian insert table kemudian insert table of figures disini ada banyak appendix equation figure lampiran table nah yang saya pilih adalah lampiran yang kita butuhkan formatnya titik-titik-titik ya sudah sesuai template-nya kemudian saya klik ok seperti ini nah ini akan langsung masuk lampiran-lampiran 1 sampai dengan 5 kalau tidak ingin bold maka kita format lagi ya block seperti ini langsung jadi ya sudah masuk di dalam makalah skripsi kita daftar lampirannya nah setelah selesai kita harus lihat disini ya ini pastinya ada perubahan ya di daftar isinya karena baru kita tambahkan daftar lampirannya ini daftar isi ini sudah saya bahas di konten saya sebelumnya ya silahkan dilihat di konten saya sebelumnya nah disini akan kita sisipkan daftar gambar maaf akan kita sisipkan daftar lampiran tinggal klik kanan ya kemudian update field update entire table seperti ini maka akan masuk disini daftar lampirannya ya kalau saya klik disini control klik kiri akan masuk langsung ke daftar lampirannya alt panah ke kiri balik lagi ke daftar isinya ya nah ini kita sesuaikan lagi kita block saja disini nah ini ada yang bold ada yang reguler ya ada yang tidak di bold saya akan pilih yang biasa saja seperti ini sudah rapi ya semuanya sudah standar ya sekarang coba kita cek ya daftar lampirannya tekan control di keyboard kemudian klik kiri kita akan masuk ke menu daftar lampiran nah ini pun sama ya disini kalau misalkan kita ingin masuk ke lampiran 3 kita tinggal control tekan klik kiri ya di mouse nya langsung masuk ke lampiran 3 nah sekarang kita bisa scroll ke bawah ataupun ke atas ya sesuai dengan kebutuhan kita ingin balik lagi ke awalnya misalkan ya ke daftar lampirannya tinggal tekan di keyboard alt panah ke kiri seperti ini oke itu saja dari saya semoga bermanfaat silahkan share like dan komen ya bila ada yang kurang jelas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati